Intro Oke, yo, Assalamualaikum semuanya ya Kita masih bercengkrama dengan contoh soal Kita masih bercengkrama dengan contoh soal parabola Ya, perhatikan disini, kita baca soalnya Diketahui persamaan parabola dengan titik fokus yang 3,0 Dan direktisnya adalah 3 Kalau yang sudah terbiasa bisa langsung Yang belum, pelan-pelan Diketahui Diketahui kalau fokusnya adalah di main 3,0 Dan direktrisnya di X sama dengan 3 Itu dia direktris Direktris Oke, yang terkenal apa? Aktris Lanjut, lanjut, lanjut Yang ditanyakan apa yang ditanyakan? Pasti yang ditanyakan adalah apanya? Jawabannya, betul ya Yang ditanyakan adalah persamaannya Persamaan Nah, seperti itu Ya, ingat Persamaan itu ada 2 Bisa X kuadrat, bisa Y kuadrat Tapi kita identifikasi dulu nih Identifikasi main 3,0 sama X3 ini Kalau kita gambar seperti ini Gitu ya Ini ada sumbu X Ini ada sumbu Y Nah, seperti itu Jadi, fokusnya main 3,0 Main 3,0 itu berarti kurang lebih di sini Main 3 X-nya ya Main 3,0 di sini Fokusnya di sini Fokusnya main 3,0 Terus X sama dengan 3 itu direktris X sama dengan 3 di sini kurang lebih Nah, ini adalah garis direktrisnya Nah, seperti itu Paham ya? Berarti tengah-tengahnya di sini Ini puncak Berarti puncanya di sini Itu di 0,0 Ya Kalau sudah ketemu seperti ini Berarti persamaannya itu searah dengan sumbu X Atau kalau kita gambar itu nanti pasti gambarnya itu gini bro Ya, searah dengan sumbu X Tapi ke kiri ya Karena fokusnya ada di sini Ini puncaknya ada di sini Puncaknya kelewati nanti ya Ujungnya maksudnya Nah, seperti itu Gambarnya gini Berarti kalau gini Searah dengan sumbu X Persamanya pakai yang mana? Yang Y kuadrat betul Y kuadrat sama dengan apa? 4 T X Ini untuk persamaan yang searah apa? Sumbu X Ya kan ya? Sip Kalau searah sumbu Y apa? X kuadrat sama dengan 4 T Y Giri ya Nah, kita yang pakai yang mana? Yang ini Karena dia searah sumbu X Oke Langsung kita jawab bro Nah, kita J W B Nah, kita jawab Berarti kita sudah dapat persamanya Kita sudah pasti pakai yang Y kuadrat sama dengan 4 T X Paham ya? Di situ diketahui fokusnya Fokusnya itu adalah Min 3,0 Sedangkan fokus itu rumusnya adalah Kalau searah dengan sumbu X Apa rumusnya? P,0 Berarti P nya sudah dapat P nya berapa itu? Min 3 Oke Oh, kalau P nya itu min 3 Berarti persamaan yang di atas Berubah itu yang Y kuadrat ini Berubahnya jadi Y kuadrat sama dengan 4 kali P P nya min 3 Berarti min 2 12 12 apa? Selesai Nah, cuma gitu doang ya Sip Ada yang ditanyakan? Gak ada Alhamdulillah ya Oke Jadi intinya kalian harus bisa menentukan Apakah dia pakai rumus yang atas Atau rumus yang bawah Seperti itu Gitu ya Kalau sudah terbiasa tidak perlu digambar Paham ya? Oke See you, bye-bye Assalamualaikum